Hai kembali lagi bersama saya di Techno Plus Buat kamu yang suka fotografi di perangkat mobile Seperti smartphone dan tablet Pastinya kamu butuh aplikasi kamera yang sangat mumpuni Saya mempunyai rekomendasi aplikasi Yaitu ini Open Camera Open Camera ini salah satu aplikasi fotografi yang ada di Play Store Kita dapat mendownloadnya di Play Store Aplikasi ini gratis Dan ya karena gratis pasti ada beberapa fitur yang memang kurang sempurna menurut saya Meskipun kurang sempurna Aplikasi ini mempunyai user interface yang sangat memuaskan Oke kita bahas apa aja yang ada di Open Camera Pertama ini ada Angle Kita bisa lihat disini nih Nih disini di bawah ada tulisan Angle Anglenya itu kita singkat kemiringan HP kita ketika kita memotret sesuatu Kita bisa lihat apakah kamera kita miring Nah kalau nggak miring itu biasanya hijau Masih batas wajar lah Tapi kalau udah nggak hijau udah gitu Putih semua itu udah Udah nggak 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 wajar lah kalau dibilangnya gitu Kalau dibilangnya sih nggak wajar Nah disini ada juga ada fitur Zoom Zoomnya itu nggak Kita bisa pakai tangan Tangan dua tangan kita Bisa juga pakai ini disini di sebelah kanan bawah Tingkat Zoomnya Kita bisa atur Disini juga ada ISO ISO bisa kita atur Bisa otomatis 100 di tingkat 100 200, 400, 800 Terserah kita Kalau saya sih memilihnya auto biasanya Tapi tergantung sih Kalau misalnya lagi malam Atau pagi, piang Tergantung kita sih Terus ada disini juga ada exposure composition Kita bisa atur apakah mau gelap atau terang Kayak white balance gitu ya Iya white balance Disini juga ini ada exposure lock Atau nggak di unlock juga nggak apa-apa Terserah kita Kan milih apa Nah disini di potor fiturnya itu banyak sekali Fiturnya itu Fiturnya itu banyak sekali Ini bisa kita menggunakan flash tanpa flash Bisa tidak pakai flash Bisa pakai flash Atau flashnya ketika ada cintur Red eye juga ada Fokusnya bisa kita atur otomatis Bisa fokus infinity Bisa fokus makro Ini kalau makro kita lihat Ini bisa benar-benar bisa Fokus makro Ini benar-benar bisa fokus makro Bisa dilihat sendiri Ini susah Bentar Kita cari yang nggak bergerak Nah kita bisa lihat nih Sisa ya Sisa fokusnya banyak-banyak objek Ini tuh pasti bergerak ya Kalau nggak bergerak Bentar Ini saya pegang Ini saya pegang dulu Biar nggak bergerak Kita fokusin Bentar kita pegang dulu Fokus Nah ini kita fokus tuh Ini dekat banget ya raknya Sudah Itu menggunakan fokus makro Nah ada juga fokus yang lain Fokus kunci Kita bisa mengunci fokus kemana aja Yang kita mau Saya kunci Terserah kita Juga ada fokus continue fokus Jadi terserah kita Disini juga di pengaturan Kontrol kita bisa Mengatur timer Mau foto boost Multi text Kita bisa atur Photo setting Video setting Lokasi setting Terserah kita Mau reset Kalau jika kita Setelah pemakaian Mau reset kamera Ke default Kita bisa klik ini Yes Atau no Kita kembali lagi ke kamera Kita kembali Pindah ke video Oh iya Untuk di kamera Resolusinya itu Kita bisa 4K Bisa 4K Kita bisa atur sendiri Resolusinya Terserah kita Kalau saya sih Kebanyakan 4K Ini juga ada foto modenya Standar DRO ADR Expo Kalau expo itu Biasanya ambil Si open camera Yang pernah Yang sudah saya Sudah saya Lakukan Ini itu Kameranya itu 3 kali ambil Pertama yang Gelap Kedua yang Standarnya Yang ketiga Yang lebih terang Jadi kita bisa pilih Mode Fotonya Yang mana Yang kita inginkan Kebanyakan Pilihnya HDR Biar bagus Ini disini juga ada Auto level 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 Oke aja Dah Ini juga ada Grid Nah grid itu Tuh banyak sekali grid Pilihan grid Banyak sekali Terserah kita Kita bisa lihat Disini grid Grid 4x2 Ini juga ada Ini lebih enak Lebih Jika kita mau Focus Focus lagi Kita mau Objectnya di tengah-tengah Ini enak banget Pakai yang 4x2 Kita kembali lagi Ini weight balance Bisa kita atur-atur Mau Condition Indahkan Descent Apalah Itu dah Warm Daylight Floody Twilight Set Otomatis lagi Terus kita kembali lagi Ke skin model Itu banyak banget Portrait Landscape Landscape Terus banyak Banyak dah Kita bisa pilih Terserah kita Terus color efeknya Juga banyak Sehingga kita pilih aja No whiteboard Aqua Cepia Negatif Mono Terserah kita Oke di video Sekarang Di video Nah di video itu Resolusinya Open camera Untuk hape biasa Biasanya Cuma bisa Sampai Full HD Full HD Seperti hape saya Ini cuma bisa Mendukung full HD Tapi jika kita Menggunakan Hape Xiaomi Note 4X Yang sudah Menggunakan Snapdragon Dia mendukung 4K Tetapi 30 fps Ya kurang sih Tingginnya 60 fps Kalau gue Disini juga Kita bisa Ngatur white balance Skin model Dan color efek Kayak tadi Zoomnya tetap Sama disini Kayak tadi Udah Mungkin Coba kita foto ya Coba foto-foto Oh ini saya Menggunakan Menggunakan HDR Kita pakai Standard dulu Standard Ah nge-lag Nge-lag Panasan Ape saya Oh nge-lag Oke kita bisa Lihat hasilnya Ini hasil Cipretan Yang tadi Ini HDR Ini Fokusnya kurang Oke kita Coba lagi Foto Kita foto Coba Kita coba Foto Kita pakai Mode Mode apa ya ADR aja Lalu fokusnya Fokus auto Saya Menggunakan Fokus auto Di mode H sama Kayak The Expo Dia menggunakan Dia Tiga kali Jepretan Kita bisa Lihat hasilnya Ini jepretan Pertama Ini hasil foto yang tadi Kita bisa Ini hasil HDR Kalau gak salah Ini hasil foto yang tadi Ini hasil yang HDR Ini yang tadi Yang standar Ini yang standar Ini yang Expo Expo ini Tiga kali jepretan Yang terakhir itu Yang Watch balance-nya tinggi Yang Yang di tengah Ini yang Ini yang Expo yang di tengah Yang Otomatis White balance-nya Otomatis Yang disini White balance-nya Yang paling rendah Gitu Jika kalian Menggunakan Expo Pasti gitu Tiga kali jepretan Pertama yang Rendah Otomatis Terus Paling tinggi White balance-nya Oke mungkin Sudah sekian aja Yang bisa saya liatin Kalau ada kekurangan Mohon maaf Mungkin ilmu saya kurang Sekian dan Jangan lupa Like Comment And subscribe Jangan lupa Untuk Like channel ini Jika kalian menyukainya Dan dislike Channel ini Jika kalian tidak menyukainya Dan jangan lupa lagi Share Video ini Jika Menurut kalian bermanfaat Dan Comment video ini Apa yang kekurangan Tolong bantu saya Mengembangkan channel ini Terima kasih Salam Tekno Plus Jangan lupa